Saudara, kami mengalami kendala teknis untuk menghubungi dari Timur Tengah Utara. Kami tersambung dengan kontributor kami dari Sabu Raijua. Silakan laporan Anda, Deddy. Fethi dan Pemirsa Terseri, dimanapun Anda berada, dari Kepemirsa Sabu Raijua dapat saya laporkan perkembangan terkini di Sabu Raijua, pasca pemilu kata yang baru saja dilaksanakan kemarin. Dari pantuan kami, sejak kemarin awal pelaksanaan kemungkinan suara yang dimulai sejak jam 7 sampai jam 1 siang kemarin hingga hari ini, terpantau sangat kondisi dan tidak sedikitpun ada perkembangan atau gejolak dari sesama pendukung yang memperlihatkan gejolak yang bisa membawa perkecahan atau konflik. Meskipun kemarin, Paslon 02 sudah mengklaim kemenangan melalui hasil hitung cepat mereka, yang melakukan pawai keliling di Pulau Sabu dan juga Pulau Raijua, tetapi tidak juga ada gejolak yang bisa menimbulkan perkecahan. Dan juga dapat saya laporkan sesuai hasil yang dirilis oleh KPU Sabu Raijua dalam situs resminya pilkada 2020.kpu.id. Hingga saat ini pukul 17.23 waktu Indonesia Tengah menunjukkan hasil sementara yang ini paket nomor urut 1 atau paket 2M Memperoleh paket 2M yang juga merupakan paket petahana atau incumbent, Niko Demus Rieke dan Yohani Kuli Kale memperoleh suara dengan presentase 40,1% atau total 5.011 suara. Sementara itu paket Ierai atau Paslon 02, Rieke dan Tobias Kuli sudah memperoleh hasil sebesar atau presentase suara sebesar 46,1% Dengan total 5.761, 7.000, 5.761 persen, 5.761 suara. Dan kemudian untuk Paslon nomor 3 atau Takem Raja Pono dan Hermandhihi Raja Akbar sendiri memperoleh suara Dengan presentase 13,8 persen atau dengan total suara yang masuk itu 1.726 Dan itu data yang dirilis oleh KPU sendiri dari 47 TPS atau suara masuk dari 47 TPS, dari total TPS di Sabu Rai Jua sebanyak 180 TPS atau sekitar 26,1 persen. Demikian Fethi dan sementara itu sendiri menurut Dalsau, juru bicara KPU Sabu Rai Jua kepada PPRI ketika dikonformasi pagi tadi mengatakan bahwa Hasil yang diberikan atau dipublish di situs resmi KPU itu merupakan hasil dari e-recap atau elektronik rekap yang hanya dijadikan sebagai bahan publikasi dan pembanding Sedangkan hasil resminya sendiri KPU akan melakukan pleno berjenjang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten yang direncanakan Untuk pleno tingkat kecamatan sendiri direncanakan pada tanggal 10 dan paling lambat 15 Desember Sementara di tingkat kabupaten atau di tingkat KPU sendiri itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 17 Desember nanti Demikian pening Terima kasih Deddy Lai Doma melaporkan langsung dari Kabupaten Sabu Rai Jua Selamat bertugas kembali